Apa kabar semuanya kembali lagi ya di video kali ini saya akan membahas tentang blog lagi ya teman-teman Ini penting sekali yang baru belajar buat blog seperti saya ya saya sudah dapat ilmunya Jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman yang baru belajar buat blog ya Ini sangat penting sekali ya teman-teman awalnya saya tidak tahu ini Jadi saya belajar saya sekarang sudah bisa ini cara indek ya teman-teman artikel cara indek artikel blog ya ke Google C konsol Jadi caranya gimana kalau artikel kita sudah banyak ya teman-teman itu harus di indek Jadi biar di pencarian Google ya ketemu artikel kita teman-teman seperti ini Pertama-tama teman-teman buka ya tampilan blog ya seperti ini langsung tekan yang postingan ya teman-teman yang pojok kiri sebelah atas Tekan postingan nah jadi sesudah itu ini artikel kita semua ya teman-teman Tetapi artikel saya ini belum saya indek teman-teman ada sebagian yang sudah saya indek ya ke Google C konsol ya ada juga yang belum nah yang ini yang belum ya teman-teman jadi di video kali ini saya akan kasih tahu teman-teman Gimana cara indek artikel blog kita nah jadi artikel ini yang kita tulis ya di blog jadi kita harus kita indek kalau kita tidak indek ya Tidak ketemu di pencarian Google teman-teman jadi yang ini yang ada yang ini saya besarkan sedikit yang saya mau indek ya teman-teman Keuntungan Mitra Grab di Grab Meneti jadi kita geser ya Kalau kecil seperti ini ya teman-teman ini tampilan kita geser kita Yang ini ya teman-teman tanda titik tiga ini teman-teman Nah sudah tanda titik tiga saya ulang ya teman-teman yang ini ya teman-teman Yang ditekan yang ini Yang dibawah kotak sampah ini ditekan Nah sesudah itu teman-teman tekan catatan keep ini ya Atau disalin juga bisa Nah selanjutnya teman-teman yang ini ya teman-teman Kita salin dulu semua Sudah kita salin kita simpan Selanjutnya Tadi sudah disimpan ya teman-teman Ini URL Artikel blog kita langsung kita cari yang pojok kiri sebelah atas ya teman-teman Yang garis tiga pojok kiri sebelah atas ditekan Selanjutnya langsung cari yang setelan teman-teman Yang roda Begigi ini ya teman-teman yang setelan yang ini ditekan Selanjutnya ya teman-teman Kalau sudah setelannya Ditekan langsung kita scroll pelan-pelan ya teman-teman Scroll yang paling bawah Yang ini teman-teman yang harus dicari ya Sebentar Nah yang ini teman-teman Google share console yang ini disingkat jadi GSC Google share console ya teman-teman Ditekan saja ya teman-teman Tetapi teman-teman yang belum daftar Google share console itu didaftar dulu teman-teman Nanti di video selanjutnya saya akan mencoba Cara daftar Google share console Kali ini saya sudah daftar jadi Saya langsung masuk Sudah itu tampilan seperti ini Tekan yang titik tiga sebelah kanannya teman-teman Kita tampilan sistus desktop dulu ya Kita centang biar enak Nah langsung selanjutnya teman-teman yang Selanjutnya yang Pojok kiri sebelah atas lagi yang garis tiga kita tekan Nah ada yang nomor dua yang ini ya teman-teman Index ya Nah yang index ini kita tekan yang halaman teman-teman Halaman kita tekan Selanjutnya yang ada URL tadi ya Sudah kita salin Kita tekan saja disini teman-teman Nah sudah kita salin kita tempel teman-teman Nah selanjutnya kita Kalau sudah ditempel tekan yang Seperti yang ini teman-teman Yang Kaca pembesar yang ini ya teman-teman Yang ini Nah ditekan saja Selanjutnya Ini lagi Kita ulang ya teman-teman Kita tempel lagi Sudah ditempel Tekan yang dari Kaca pembesar seperti ini ya Yang ini Ditekan saja ya teman-teman Nah selanjutnya ini Mengambil data dari index Google Nah ini Tumpen cepat teman-teman Biasa lambat Nah kalau yang belum diindex ya teman-teman Tulisannya seperti ini URL tidak ada di Google Jadi link kalian itu Kalau orang mencari di Google Tidak bakalan ketemu Kalau belum diindex teman-teman Ini ada tulisan ya URL tidak ada di Google Jadi langsung kita Pojok Kanan sebelah atas Kita minta Pengindexan ya teman-teman Yang ini ada tulisan Minta pengindexan Ditekan saja ya Nah jadi Menguji Apakah URL Langsung dapat diindex teman-teman Nah jadi mungkin Perlu waktu Satu atau dua menit Jangan di Keluar kita teman-teman Jadi Posiksinya Seperti ini Biarkan saja Nanti kalau sudah selesai Sekitar satu menit Tidak sampai Ini biasa satu menit teman-teman Ditunggu saja Jadi Buat teman-teman Yang baru belajar blog ya Rajin-rajin saja Tulis artikel kalian Kalau ini ada tulisan Mengirimkan pemintaan Nah ini Pengindexan Diminta ya teman-teman Nah berarti Kita tekan OK Sesudah kita tekan OK Langsung Kita kembali Berarti lah Sudah ya teman-teman Jadi Tinggal ditunggu Sekitar besok Jadi Kalau sudah diindex Nah teman-teman Nanti cari ya Di Google Judul artikel teman-teman Mungkin sudah muncul Mungkin itu saja dulu ya Cara Cara Index Artikel blog ya Di Google Share console Atau GSC Kalau teman-teman ingin Bertanya Silahkan tulis di komentar Saya akan bantu jawab Terima kasih telah menonton